Halo sakitarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian apa yang mungkin akan anda temui, rasakan untuk 2 minggu ke depan, 14 hari ke depan dan kita juga akan ambil natural self untuk anda baiklah mari kita mulai wow, beberapa dari anda disini akan bertemu dengan opsi-opsi, bertemu dengan jalan keluar bertemu dengan kesempatan, bisa juga semasa itu pilih semua itu yang ada di hadapan anda tersebut dengan bijak karena disini berpotensi untuk anda terpleset atau melakukan atau menentukan atau memilih sesuatu yang salah yang mungkin hanya akan merugikan diri anda sendiri di kemudian hari atau mungkin menyakitkan diri anda sendiri di kemudian hari apakah beberapa dari anda ada orang dari masa lalu yang mengajak balikan lagi CLBK atau menawarkan penyatuan kembali kerjasama kembali dengan anda jika itu urusannya dengan pekerjaan mungkin apakah kesempatan tersebut untuk bisa bersama lagi adalah baik untuk anda atau kesakitan di masa lalu mungkin akan bisa terulang pengalaman buruk di masa lalu dalam hubungan bisa terulang semacam itu ya, jika kita potong saja maka ada sesuatu atau seseorang yang berasal dari masa lalu akan hadir kembali dalam kehidupan anda atau memori-memori yang berasal dari masa lalu baik buruk itu akan mencolek kembali hati anda ya, disini tampaknya ada orang yang akan mendekati anda baik orang baru atau CLBK ya, kita potong saja ada seseorang yang akan melakukan pendekatan kepada anda atau menyentuh hati anda baik berasal dari memang orang baru atau memang orang lama seperti yang tadi kita baca beberapa di anda entah kenapa bisa juga disini berada dalam pilihan anda bersama orang baru tapi yang lama hadir kembali dalam hidup anda maka pilih dengan bijak baiklah excuse me ya the chariot anda berada di persimpangan memilih hitam atau memilih putih so untuk beberapa dari anda untuk bacaan lainnya disini untuk the chariot sebentar lagi anda akan mencapai atau ini sudah mencapai goal anda maka selayaknya maka selayaknya lah atau tidak ada salahnya lah jika anda beristirahat sejenak mengistirahatkan diri, hati, pikiran anda kira-kira semacam itu beberapa dari anda mencapai goal anda untuk potongan bacaan selanjutnya maka tidak ada salahnya untuk mengistirahatkan sejenak diri anda menikmati hari-hari anda me time apakah semacam itu ya baiklah congratulations untuk the chariot untuk anda yang mencapai goal anda disini memanjakan diri anda tidak ada salahnya memanjakan diri anda baiklah the star untuk berikutnya beberapa mimpi akan menjadi kenyataan so beberapa mimpi akan menjadi kenyataan beberapa goal akan tersampaikan beberapa dari anda akan mencapai goal anda ya kalimatnya terbalik semacam itu congratulations dan untuk beberapa dari anda mungkin memasukkan memasukkan disini mulailah untuk bermimpi mulailah untuk melihat masa depan apa yang perlu anda lakukan atau mulailah untuk menata masa depan anda pesan pesan dan apa yang akan anda temui untuk beberapa waktu ke depan the lover wuuh beberapa dari anda disini akan bertemu dengan hal-hal yang menyenangkan dan menghangatkan hati baik berasal dari orang baru hal baru situasi baru atau yang lama dan ya pilih dengan bijak ambil langkah dengan bijak menghadapi situasi tersebut ada beberapa kerjasama bisa terjalin ada pernyataan ajakan menikah do you love me I love you pernyataan commitment ada seseorang yang pada akhirnya akan menyatakan perasaannya kepada anda dalam hal cinta atau bentuk lainnya atau case lainnya ada hadiah-hadiah saya rasa disini untuk beberapa dari anda bisa anda dapatkan dari penggemar anda tersebut dari pasangan anda tersebut dari seseorang yang memiliki ketertarikan kepada anda oh congratulations saya rasa disini lebih banyak hal bahagia akan bisa anda temui atau rasakan untuk beberapa waktu ke depan disini mengatakan temperance untuk berikutnya tentang healing tentang sebuah kesembuhan beberapa dari anda terluka apakah semacam itu pada saat-saat ini terluka tidak dalam kondisi situasi yang baik baik situasi baik mental baik luka fisik baik luka mental baik luka hati anda dan apapun itu kesakitan dan luka akan ada kesembuhan sebentar lagi kesehatan yang membaik bisa juga urusan materi mungkin disini pekerjaan karir disini yang sedang tidak baik-baik saja sebentar lagi akan ada pergerakan ke arah yang positif ke arah yang membaik untuk anda-anda mungkin yang memiliki situasi tidak baik dalam hal apapun itu ada kesembuhan dan beradab sesuatu tersebut berjalan ke arah yang positif wow kelimpahan yeay saya ikut bahagia dengan bacaan-bacaan yang bahagia semoga tertular sodiak saya tertular ya baiklah di embrace kelimpahan pernikahan kelahiran acara bahagia kasih sayang kasih mengasihi cinta kesuksesan wow sebentar lagi akan menyelimuti anda banyak doa-doa yang terkabulkan kira-kira semacam itu kehamilan kelahiran yang sukses acara-acara yang anda adakan yang sukses congratulations untuk segala hal baik yang akan anda terima yang anda rasakan untuk beberapa waktu ke depan untuk beberapa dari anda ya disini mungkin berat hati berat situasi akan terpulihkan so ini ada kartu-kartu mayor disini so perubahan yang jika anda bersituasi tidak baik akan terjadi perbaikan yang cukup signifikan dan itu merupakan perbaikan yang berasal dari karunia semesta sudah waktunya anda tersembuhkan sudah waktunya anda untuk terpulihkan segala situasi anda semacam itu yang saya tangkap disini mimpi-mimpi menjadi kenyataan kehangatan hati perbaikan situasi kesembuhan mental dan fisik goal-goal bisa anda capai kesempatan ya disini kembali mungkin sedikit mundur banyak kesempatan hadir banyak opsi banyak pilihlah dengan bijak karena ada potensi untuk kesakitan untuk bacaan tersendiri but untuk kesakitannya tersendiri yang sudah sakit yang sudah berat akan tersembuhkan baiklah kita berpindah untuk not to self semoga berguna untuk hari-hari anda ok baiklah percayalah anda bisa anda berani dan penuh potensi apapun keadaan hidup anda anda selalu memiliki kebebasan dan pilihan untuk membentuk dunia anda so mungkin pilihan disini bisa juga pilihan apa ya ada pilihan yang sepertinya ditentukan oleh orang lain pilihlah yang terbaik untuk dunia diri anda sendiri beberapa yang anda mungkin diharuskan mendapatkan tentel kangan untuk harus menjadi itu harus memilih itu so anda berani dan penuh potensi dan anda memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan anda untuk diri anda dan kebaikan diri anda sendiri untuk masa depan anda semacam itu pilih yang sesuai dengan kata hati anda bisa juga disini kesakitan disini yang dimaksudkan adalah karena anda mendengarkan orang pilihan orang lain anda mengikuti pilihan atau jalan yang ditentukan oleh orang lain maka pada akhirnya anda akan kesakitan sendiri dan berat untuk anda jalani selam selam itu masukkan untuk anda pilihan anda adalah dunia anda di kemudian hari maka pilih lah yang terbaik untuk anda apa yang menyakiti anda hari ini membuat anda lebih kuat di hari esok Masa lalu tidak bisa dihapus Biarkan tersimpan Mulai tulis masa depan Anda Beberapa dari Anda Mungkinkah disini mengatakan Mengenai masa lalu yang membuat Anda stuck Kesakitan Anda Trauma Anda Menghentikan langkah Anda Membuat Anda stuck Membuat diri Anda tidak bisa berkembang So Love yourself Untuk membuat diri Anda Berjalan Hidup Anda Bergerak kembali Masa depan Anda Berjalan kembali Semacam itu kah? Ya Hidup Anda ada di tangan Anda Baiklah Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you